Pasukan Rusia meluncurkan rentetan serangan rudal anti-tank atau ATGM dalam mengkempur kendaraan lapis baja Ukraina. Satu persatu kendaraan lapis baja tersebut dihancurkan saat mencoba menerobos Soledar Artemos. Rekamannya beredar di telegram pada Sabtu 29 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan terjun payung dari resimen ke-137 Pasukan Lintas Udara Rusia menghancurkan peralatan tempur nasionalis Ukraina di arah Soledar Artemos. Beberapa kendaraan tersebut berakhir membara dan rusak. Beberapa lainnya berhasil selamat dari hantaman rudal. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sebelumnya, militer Ukraina mengakui telah menarik mundur pasukannya dari kota Soledar yang ada di wilayah Donetsk yang sebagian dikuasai separatis pro-Rusia. Pengakuan itu disampaikan Kif setelah awal tahun ini, Moskow mengklaim pasukannya berhasil menguasai Soledar. Namun kini Ukraina berupaya merebut kembali wilayah tersebut. Kif setelah memalukan beberapa namun yang mungkin dikembali mislewat dari warganet. Yang ini paling terjunубok hizo menaketerekan series berarti. Flew Sígan, Lloyd turun pangkat dengan tekstnya atau meng sprite-telah harum yanghyuk zu透露. selamat menikmati selamat menikmati